Intro Hari ini kita ketemu lagi di Cakrawala Podcast Tempat kita ngobrolin apa aja Karena apa aja bisa diobrolin Tagline Cakrawala Podcast Hari ini di hadapan teman-teman Sudah bisa dilihat kira-kira apa yang akan kita bicarakan Gak jauh-jauh dari apa yang berpampang di depan kita ini Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 botol plastik yang ntar lagi kita akan bicarakan Teman-teman Tema kita hari ini adalah Seputar isu yang lagi hit PPKM Tapi jangan salah PPKM disini Bukan pembatasan kegiatan masyarakat ya Tetapi perawatan dan pemeliharaan kendaraan mobil Yaitu Sama juga Kesingkatannya PPKM Khususnya tentang Sobil Atau seputar Polimobil Oke Teman-teman sebelum saya lanjut Saya akan perkenalkan dulu Di sebelah kita sudah hadir Salah satu narasumber yang berkaitan dengan botol-botol di depan Kemudian segala aktivitasnya juga berkaitan dengan botol-botol di depan Nanti kita akan bercerita banyak Tapi sebelumnya Kita minta beliau memperkenalkan diri dulu Terus Apa kegiatannya mungkin sekilas lah Tentang biografi beliau Langsung saja kita ke narasumber kita Bapak yang ganteng di sebelah saya Silahkan Kameranya disitu dong Nah gitu Selamat siang Sahabat-sahabat Kami Juga sumber tahun-sahabat Bali Saya Madi Gel Gel Dari Prima Jaya Usada Mobil Bengkel Bali di Denpasar Selatan Singkat banget Itu aja Pak Madi Gel Gel Tepuk tangan untuk Pak Madi Gel Gel deh Oke Pak Madi Terima kasih Perkenalan yang sangat singkat Maunya saya tanya-tanya tadi biografinya Tapi oke sambil jalan nanti kita tanya-tanya ya Berarti Pak Madi Gel Gel Ini pemilik salah satu bengkel kendaraan bermotor ya Bengkel mobil Bengkel mobil Bengkel Prima Jaya Usada Bagaimana Pak Bengkelnya Pak Kami bengkelnya di Jalan Tukan Badung 20G Nanti bisa Jauh-jauh dari Cakrawala ternyata ya Bisa diset di Google Nanti Prima Jaya Usada Mobil gitu Bengkel Bali bisa Promo Promo Silahkan diset Sudah ada IG Facebook atau apa Sudah Sudah ada Ini penting ini Bengkel Bengkel yang kekinian Artinya sudah Sudah tidak gatek lagi gitu ya Teman-teman ya Oke Bapak Gel Gel Kalau dari namanya ini pasti Asalan dari Kelungkung Saya asalnya Dari Singaraja Kebetulan Dari silsilahnya Itu Saya orang warga Pasek Warga Pasek Oke Jadi Disingkat namanya Jadi Madi Gel Gel aja Biar gak lupa sama kawitan Oke Siap Pak Madi Gel Gel Saya juga panggil Pak Madi Gel Gel ya Biar lebih santai ya Oke Karena kita sudah Berjarak Dan cukup aman Dari droplet Dan saya yakin Pak Madi Gel Gel juga Dalam keadaan sehat Mohon izin ya Saya mau lepas Masker Biar kita ngomongnya Lebih enak Oke Sebentar lagi saya kembali Tetap di Cakrawala Podcast Tempatnya kita bisa ngobrolin apa aja Karena apa aja sebenarnya Kita bisa ngobrolin Stay tune Oke teman-teman Kita kembali lagi di Cakrawala Podcast Tempatnya kita bisa ngobrolin apa aja Karena apa aja bisa diobrolin Topik kita hari ini Seperti yang saya bilang tadi PPKN Terus kan Perawatan dan Pembiaraan Kendaraan Mobil Anda Dengan arah sumber kita Pak Madi Gel Gel Yang sudah hadir Terima kasih Pak Madi Kita langsung masuk ke tema kita Teman-teman Ini Apa namanya Ada yang Sering menjadi pertanyaan Gini Pak Gel Gel Di hati teman-teman kita ini Sesama Pemilik mobil Kadang-kadang kalau kita service Gak ada waktu Terus Apa sih yang bisa kita service Secara mandiri di rumah Kira-kira sebagai orang bengkel Pak Madi ada tips gak untuk itu Silahkan Pak Madi Sebenarnya gini Pak Yan Bicara masalah Merawat mobil Mandiri di rumah Itu sebenarnya wajib sih Dan ada beberapa hal Yang memang tidak Semestinya Seharusnya kita harus ke bengkel Dan orang profesional yang Melakukan itu Tunggu sebentar Ini bengkel menyalankan kita Seharusnya tidak ke bengkel Tolong dicatat ya Tolong dicatat Berarti ada yang bisa dikerjakan sendiri di rumah Lanjut Pak Madi Begini Seperti Maintenance Pengecekan Apa namanya Di cooling system Kayak air radiator Terus Kipas wafer Terus Seperti Ganti oli pun sebenarnya bisa di rumah Ganti oli Nah ini cukup menarik deh Ganti oli sendiri Ganti oli sendiri itu bisa di rumah sebenarnya Asalkan jangan Satu Yang penting mobil itu gak panas gitu aja Kalau panas nanti Panas kita kerja Susah kita kerja Artinya tidak panas itu Mobil dalam keadaan belum hidup sama sekali Belum hidup sama sekali Ataukah sudah hidup Dalam waktu yang lama parkirnya Didinginkan dulu Didinginkan dulu Baru kita buka Ini saya belum tahu nih Berarti kalau kita kirim mobil ke bengkel Dalam perjalanan itu kan mobil udah bergerak tuh Panas Kita mau ganti oli ke bengkel Sampai di bengkel didiamin dulu gitu ya Pak Kalau di bengkel kita enggak Kita kan Karena sudah tahu Kita sudah tahu caranya Jadi Dari sisi keselamatan aja sih Sebenarnya Kita kan punya Punya standar-standar keselamatan untuk sekerja Oke Jadi Kalau secara mandiri dilakukan di rumah Itu sebaiknya Meskipun tidak profesional sekali Begitu Maksudnya bisa Bisa aja Termasuk ganti oli Gitu Oke Oke Ya kalau saya sih Saya ada mobil ya Kalau cuma ngecek wiper gitu Tambahin air radiator mungkin masih bisa Cuman ya ini Gak kepikiran saya kalau ganti oli di rumah ini Tapi by the way Kalau memang itu bisa Tentu ada tipsnya Ya Kalau saya lihat orang ganti oli itu Masalah waktu ini Pak Masalah waktu Kalau saya boleh nanya ke Pak Madi Kapan sih waktu yang tepat kita buat Ganti oli mobil Nah kadang-kadang kalau Saya sendiri itu kadang bingung Sering ditelepon oleh Bengkel langanan saya Pak Swadi Nah ini sudah waktunya ganti oli Loh belum Karena di odometer yang ditulis bengkel itu sendiri Masih jauh meterannya Gitu Apalagi mobil yang jarang kepake Itu Pak Madi Ini saya perlu tau nih Patokan kita untuk ganti oli mobil itu Apakah odometer Atau Waktu Bulan gitu misalnya Karena kalau saya Bisa sampai Setahun sekali saya baru ganti oli Apakah itu masalah Ini saya perlu tau nih Begini Pak Yang Dalam arti Ini juga Sekalian disini saya jawab Oke Kalau kita sentuh satu-satu Di bengkel itu belum kita kerja Belum kita memberikan pemahaman tentang itu Jadi sekalian disini Oke Sekalian disini aja Saya terangkin Terangkin ya Saya siap mendengarkan Begini Pak Yang Kalau di fitur kendaraan Itu tidak ada Sampai saat ini Kendaraan mobil Kendaraan mobil sebenarnya Sampai saat ini Tidak ada fitur yang menampilkan Per jam Waktu Mesin kerja Oke Nah perlu diketahui bahwa Nah kita punya jalanan unik disini Kita ada bypassnya di Denpasar Ada jalanan macetnya Bayangin kalau kita dari Kumbasari ke Ruos Sampai ketawa itu jalan macet Kita lewat sampai ke Singaraja Kita punya track yang lumayan ekstrim Nah itu diperlukan Kualitas oli yang mumpuni Sebenarnya Dan benar-benar mumpuni Karena varian medan kita kan Macem-macem nih Jadi ada bypassnya Ada macetnya Ada turunan ekstrimnya Ada tajakannya Seperti itu Nah berdasarkan Di sana Di fitur kendaraan itu Nggak ada Di odometer itu Nggak ada Artinya Mobil berjalan sesuai waktunya Sebenarnya yang benar itu Jenset Jenset itu kan Pakai jam dia Seribu jam harus pergantian oli Seperti itu Seribu jam ada pergantian oli Tapi di mobil kita nggak ada Hanya odometer yang ditapelkan Di sana Nah sedangkan Jalanan saat Stop and go Itu sebenarnya Mesin sudah bekerja Tapi dari kilometer Tidak mencapai Tidak dihitung Betul Berarti ada Ada beberapa Second atau detik Di setiap kita berhenti Misalnya di lampu merah Atau apa Itu sebenarnya Mesin masih bekerja Mesin sudah bekerja Panas Manasin mobil Setiap pagi pun Sekitar 15 Sampai 30 menit itu Itu sebenarnya Mesin sudah bekerja Mesin sudah bekerja Dan oli sudah Sudah berfungsi Sudah berfungsi di sana Tapi itu tidak dihitung ya Nah Maka dari itu Kami Nah inilah tugas-tugas kita Benjel di balik Dalam arti Kalau kami sih Biasanya menghitung Begini Di rewet Gantungan oli Biasanya kita taruh Di setir itu Di setir itu Jika Pemakaian Berdasarkan kilometer Tidak mencapai Tapi dari segi waktu Kalau kita rata-ratakan Di 6 bulan Itu sudah wajib Pergantian oli Aduh Salah berarti saya ini Jadi itu ya Potomanya benar ya Kenapa gitu Nah disana dituntut Kualitas oli Sekali lagi Oke Jadi kita tahu bahwa Dulu di jaman Konvensional Oli itu Dipungsikan Hanya sebagai pelumas Di mana Mesin itu Sudah bekerja Sudah berputar Oli itu Sudah bekerja Sampai Di celah-celah Pori-porinya Dan berputar Bersikulasi Seperti itu Nah seiring Berkembangnya jaman ini Tuntutan teknologi Oli itu Harus di upgrade Nah itulah Dasar-dasar Oli itu Kenapa Sampai ada Seperti sekarang Semi sintetik Dan pulus sintetik Oke Dari sana dasarnya Dari perkembangan teknologi itu Oke Terima kasih Bagus ini penjelasannya Sudah mulai Agak mendalam Masalah perolian Yang jelas Saya simpulkan yang tadi Bahwa ternyata Selain Odometer Yang dicatat oleh bengkel Itu dibawahnya Biasanya di sitanggal Itu yang betul ya Waktu yang berjalan Itu yang betul Itu yang betul Sebentar lagi kita lanjut Kita rehat dulu Sebentar Tetap di Cakra Ola Podcast Tempat kita ngobrolin apa aja Karena apa aja Bisa diobrolin Stay tuned Oke sobat Kembali lagi Di Cakra Ola Podcast Tempat kita ngobrolin apa aja Karena apa aja Bisa kita obrolin Yang penting asik Lanjut lagi Dengan arah sumber kita Pak Amade Gel-Gel Tadi itu ada yang menarik Masalah odometer Dan tanggal yang Apa Tercatat di Sebelah setir kita Tentang pergantian Oli Ternyata tanggal itu Yang harus kita ikuti guys Bukan Odometernya Karena seperti yang dibilang tadi Mesin dalam keadaan Diam dan odometer Belum mencatat Perjalanan kita Ternyata Oli itu Sudah bekerja Jadi ini Bagus ini Kesimpulannya Terima kasih Pak Gel-Gel Nah kemudian Sekarang kita masuk Ke Seputar Oli Nah karena disini kita Mengadakan podcast Dibuat oleh Tokwan Nah tentu produk ini Yang mau kita review nih Tokwan Bisa dijelasin gak Pak Gel-Gel Seperti tadi yang Pak bilang Bahwa Oli pun upgrade Saat ini kan Ada berbagai jenis Oli Nah mungkin Teman-teman nih Perlu tahu Bagaimana cara Mencermati kualitas Oli Apa saja yang Yang perlu dipikirkan Oleh teman-teman Pada saat Dia harus memilih Oli Nah salah satunya Tokwan ini Nah lanjut Kemudian masalah jenis-jenis Oli Tokwan yang ada di pasaran Silahkan Pak Mbak Jadi begini Sebelum kita Mengkerucut ke Oli Tokwannya ini Oke Kita Kenapa sih Oli itu Berkembang teknologinya Sampai sejauh ini Seperti itu Oke Itu tidak lain Dari tuntutan Kita terhadap Oli Jadi tuntutan dunia Terhadap Terhadap Kendaraan Kita tahu Di penyumbang Polusi Terbesar Salah satunya Salah satunya Dari kendaraan Bermotor Dalam arti Bukan sebenar motor Kendaraan yang menggunakan Mesin bermotor Itu salah satu penyumbangnya Nah atas dasar itu Selalu teknologi Itu di upgrade Dengan tujuan Go Green Atau langit birunya Oke Kalau kita punya prinsip Dari Nenek moyang kita Ya Pak Yen Sebenarnya kita sudah punya prinsip itu Oke Di mana itu Tolong diingatkan saya Terihitekarana Bengkel Bengkel itu ngomongin Oli Busi Kampas rem Ini ngomongin Terihitekarana Saya setuju Selanjut Ceritanya begini Kalau kita mengabaikan konsep-konsep Para leluhur kita Jadi kita Sepertinya salah Salah memahami Teknologi itu Seperti apa Seperti ini Dulu di jaman konvensional Kita tidak pernah memikirkan itu Pabrikan tidak pernah memikirkan itu Nah sekarang semua Di era modern seperti ini Baru Baru mulai Dan pabrikan itu Berevolusi setiap saatnya Di upgrade setiap saatnya Dari mobil konvensional Sampai ke semi injeksi Terus sampai ke fuel injeksi Itu sampai sekarang Mobil LCGC LCGC itu Mobil Artinya kan Low cost Green car ya Sekitar Baru ini diperkenalkan Itu kurang lebih tujuannya untuk Mengurangi bahan bakar posil Yang kita gunakan Satu Terus kedua Untuk go green tadi itu Terihita karna yang kita punya Dari dulu itu Oke Seperti itu Nah makanya Sekarang Kalau oli apa sih yang bagus Dan cocok buat kita Sebenarnya dipakai Di sekarang ini Untuk Tidak Merugikan pihak lain Kita berteknologi nih Kita berteknologi Tetapi Seminimal mungkin Kita jangan merugikan alam kita Kita jangan merugikan orang lain Tapi kita berteknologi Seperti itu Oke Nah Sekarang berdasarkan upgrade-nya itu Upgrade-nya Kendaraan gitu Sampai berteknologi Seperti sekarang Itu dari bagian olinya Dituntut juga Untuk bisa Men-support Teknologi yang berkembang itu Oke Harus sesuai dengan Harus ke upgrade ya Jangan ke downgrade Untuk kembangan mobilnya sekarang Ya Untuk kembangan mobilnya Memang dari segi harga Mungkin agak mahal sedikit Tapi kalau Baiklah Kalau saya Ikuti training itu Bukan penjelasan materi Yang sedetail berapa persen Berapa persen Itu yang saya ikuti Jadi Seberapa bijak Kita menggunakan teknologi Agar kita tidak Merusak minimal lingkungan kita Tidak berkontribusi Merusak alam Benar Begitu Oke Bagus Jadi Harga mahal murah itu Jadi Sangat relatif ya Jadi Kalau dibandingkan dengan Usaha penyelamatan alam Kecil Oke Oke Baik pak Itu 6 bulan loh 6 bulan Pergantian oli Ataukah 5 ribu kilo Sampai 10 ribu kilo Itu Ya Kecil lah Oke Nah Sekarang dengan Semakin di upgrade nya Kualitas oli Menyesuaikan dengan Jenis kendaraan Yang rata-rata sudah injeksi Dan bahkan sudah fuel injeksi Sekarang kan Apa namanya Kalau Oli-oli yang digunakan sekarang Untuk menyesuaikan dengan Mesin-mesin tersebut Apakah sudah Sudah mampu Menjawab tantangan Yang Berimade tadi bilang Untuk lebih ramah lingkungan Kemudian lebih Lebih sedikit polusinya Dan lain sebagainya Itu sudah menjawab gak Sudah Sudah ya Sudah Kita ambil contoh seperti ini Kurang lebih ini ya Ini Sensasin Jadi Karena ini Dipasarkan di Indonesia Jadi harus mengikuti Standar S&G ya Jadi ibaratnya Semua isi perutnya ini Di dalam ini Harus tercantum Di sini Jangan menjadi abu-abu Ini ada Ada kode-kodenya Nah dari pemahaman Di sini Kode-kodenya Jadi Semetan-semetan Sahabat-sahabat Pak Yan Saya Bisa jadinya Menentukan Kita sebaiknya Pake apa nih Oke Contoh lah itu Contohnya ini Ini ada Ada tulisan SI SI 5W 30 AP Service SN Oke Jadi SI ini Singkatan dari Society Automotive Engineer Jadi para-para pakar-pakar Automotive itu Berkumpul Untuk membahas Kekentalan Oli Yang mengikuti teknologi Oke Yang cocok untuk Spesifikasi teknologi tersebut Begitu Itu artinya SI Iya itu SI Saya yakin Semetan baru tahu Saya juga baru tahu Iya Nah terus Di sini ada Angka 5 5 Iya betul 5 ini adalah Tingkat kekentalan Pada suhu rendah Pada suhu rendah Oke Sedangkan Ada uruk W W W ini adalah Winter Jadi suhu udara dingin Angka 30 ini Adalah Tingkat kekentalan Atau angka kekentalan Pada suhu Panas Atau suhu kerja Dimana Mesin Sudah bekerja Sampai Menemukan titik Panas maksimalnya Nah ini tingkat kekentalan Di 30 Oke Nah terus Ini ada tulisan API Service Ini api ini American Petroleum Institute American Petroleum Institute Jadi Api ini Ya itu Konsep nenek moyang kita Dari dulu Itu mungkin Itu yang di Di aplikasi Jadinya api service ini Kalau saya punya pemikiran Seperti itu sih Bayan Oke Kenapa kita gak menerapkan ini Nah terus SN Ini ada tulisan SN Kode S ini adalah Untuk mobil bensin Oh ya Baru tau saya S untuk kode mobil bensin Sedangkan N ini Adalah teknologi Yang terbaru Yang diperkenalkan Kurang lebih sekitar Tahun 2010 Di bulan Oktober Jadi kalau di 2010 Sekarang kita sudah Sampai 10 tahun Ya Mastinya nanti keluar SP Jadi setiap 10 tahun Atau 5 tahun Atau berapa Itu selalu di upgrade Oke Maka Jika ada Oli Bersetanar SN Ini lebih baik Dari SM SM itu Lebih baik Dari SL SL itu lebih baik Dari Sebegitu Jadi sesuai Upgrade nya dia Oke Gini Kode N terakhir ini Adalah Upgrade nya Di Oli Oke Yang menyesuaikan teknologi Saat ini Seperti itu Ini kalau Kalau kita lihat nih Yang Kode yang dibawa Sudah dibahas Saya 15W Ada juga yang 40 Dan lain sebagainya Sekarang kita ke atasnya nih Judulnya Top 1 Ini memproduksi Ada yang Evolution Terus HP Sport Itu Sensation Terus apa lagi ya Ada LCGC Ada HP Sport Ini sama Ini apa Ini Itu sama-sama HP Sport nya Tapi beda Beda peruntukan mobilnya Nah itu dia Kita bahas nanti Oke Sebenarnya ini Mobil saya pakai Oli apa sih Seperti itu Nah itu Nah sini ada diesel Kalau diesel Kalau diesel ini Kodenya C Oh Kalau bensin Dia kodenya S Kalau diesel Kodenya C Kalau J ini Jadi tingkat upgrade nya Berdasarkan Api servis nya Sampai ke J Sekarang untuk diesel Sedangkan 4 ini 4 langkah Jadi 4 langkah itu Disap Bilas Kompresi Buang Seperti itu Jadi 4 tak lah Kalau pemahaman 4 tak Ini 4 Oke Seperti itu Jadi seperti itu Pak ya Kalau yang Yang ini 1540 1540 1540 Jadi kita Nah berdasarkan Dan pemahaman tadi Terangkan itu Pak ya Karena kita sudah Mempunyai Standar atau Api servis SN yang terbaru sekarang Ini api servisnya Ini sudah 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 ditetapkan Yang terbaru sekarang Dalam arti dari Dari anunya Dari segi Klasifikasi Upgrade nya Oli itu Nah sekarang kita Mengkucut ke Sebelah ini Sekarang mobil kita Kita pakai apa gitu Kalau mobil kita Semi injeksin Semi injeksin Jadi Kalau mobil Semi injeksin itu Apa ya Misalnya Semi injeksin Kalau di karakter Mesin Dia Ada injeksinya Tapi pakai pulser Aku pakai delgu Bahasa bengkelnya Itu semi injeksi Kalau full injeksi Tidak pakai delgu Jadi dia full Memang injeksi Semua Oke Kalau itu Dari konvensional Dulu Berubah menjadi Di upgrade lagi Menjadi semi injeksi Nah jadi Di sana ada Pori-pori Atau lubang-lubang Yang diperkecil lagi Untuk mempersingkat Cara kerja mesin itu Agar Ya Di air power nya Lebih cepat Lebih cepat Ya itu di injeksi Jadi pakai kekentalan 1540 Itu dia? Ya ini dia Oke Sedangkan Jika mobil kita Sudah full injeksi Full injeksi Kalau mobil full injeksi Sudah keluaran Keluaran tahun 2010 2010 Sampai Sampai sekarang Sudah full injeksi Oke Full injeksi pun Juga banyak Varianya Banyak dibagi Itu sebenarnya Bisa dilihat dari Biasanya kita Kalau beli mobil Itu ada Buku Buku manualnya Itu manual Itu ada Di sana sebenarnya Sudah ada Sudah ada tertera Mobil ini Menggunakan Menggunakan Bahan bakar Dengan etanol Sekian Dan Memakai pelumas Ini Bersetan Sudah ditentukan Sudah ditentukan Oke Di pikiran saya Kalau kita ganti Oli Ya kalau dulu Biasanya Pakai top one Tapi top one yang mana Saya gak tahu sendiri Mudah-mudahan Bengkelnya tahu Dan harus tahu Itulah tugas-tugas kita Pak Yan Karena pada umumnya Sementara-sementara Bali Terutama Masyarakat Bali Itu sangat sayang Sama kendaraannya Iya betul Satu tahun sekali Kendaraannya diupacari loh Bisa-bisa orangnya Tidak motonan Itu bisa Iya betul Jadi Dan itu bagus Itu bisa meningkatkan Nilai jual kita Kita tahu sekarang Plat DKI itu Dinilai 10-15 juta loh Di atas Atas pasarannya Benar Itu Dari tetangga kita Di Banyuwangi Di Jember Terus Lombok Kapan hari Kemau mirip Itu Plat DKI itu Menjadi favorit Di sana Nah itulah tugas-tugas kita Bengkel di Bali itu Bagaimana Maintenance kendaraan itu Biar Ya betul Karena kalau Kendaraan Kita sudah seterkenal Itu di luar Tentu Ini Bengkelnya punya Peranan penting The mind behind the machine Jadi Ibaratnya kita Bengkel Yang Sama seperti Koki Jadi Jadi Kalau Koki itu bisa meramu Mungkin bawangnya harus dari Sidi Karya Ataukah Kedelenya dari Tabanan Kalau bikin lalapan Mungkin Lele Nya harus dari Sidi Karya Untuk Menyajikan sesuatu Yang khas terhadap Customer kita Oke Dan puas Oke Kita rehat dulu sebentar ya Karena ini sudah Kasihkan ngobrol Nala sumbernya Sudah mengeluarkan Semua ilmu Kanuragannya Nanti kita sambung lagi Masih di Seputar Oli Bersama Top One Tetap di Cakrawala Podcast Tempat kita ngobrolin apa aja Karena apa aja Bisa kita ngobrolin Stay tuned Oke sobat Kita masih di Cakrawala Podcast Tempat ngobrolin apa aja Karena apa aja Bisa kita ngobrolin Masih seputar Yang ada di tangan saya Oli Top One Oil Oke Ternyata Dari penjelasan tadi Cukup complicated juga Ternyata persoalan Oli meng-Oli Tetapi saya dapat Ilmu baru ini Setidaknya Kita jadi tahu Teman-teman juga pasti akan Jadi tahu kan Bahwa Oli itu ternyata Ada yang Apa namanya Semi sintetis juga Ada yang 100% sintetis Nah dari sisi harga Nanti kita coba tanya Apa Madi Bagaimana perbandingannya Kemudian Artinya yang recommended Untuk Mobil teman-teman Pasti akan diceritain juga Yang sesuai itu Untuk apa Oke Pak Wadi Lanjut Dijelaskan lu Tentang Oli-Oli yang Diproduksi oleh Top One ini Yang tadi Pak Wadi bilang Ada yang Synthetic blend Ada yang 100% sintetis Nah ini apa bedanya Pak Nah begini Kadang Produkan Wali itu Ada bilang Semi sintetis Synthetis blend Jadi Mending kita Bahasanya Synthetis blend Makanya saya pakai ini Jadi lebih tegas Kalau orang bilang Full sintetis Dia 100% sintetis Jadi lebih tegas Kalau semi itu Kalau kita nonton film Semi itu Kadang muncul Jadi masih menimbulkan Pertanyaan lagi Oke Sebenarnya ini Berapa persen sih Kalau sintetis blend Di Top One ini Dia 70% Base oilnya Dan 30% Synthetis Yang 100% Yang blend Kalau yang 100% Synthetis Memang 100% sintetis Ada tambahan Esternya Ester Ester itu Di 100% sintetis Itu ada tambahan Yang di blend juga Ada tambahan Ester Ada ester Kalau ester itu apa dia Ester ini begini Sebuah Sebuah bahan Bahan aditif Yang dia Mau Melekat Di permukaan logam Sampai daya geseknya 0% Seperti itu Ester itu Jadi Pelicin Bener Pelicin Saya kecilin sedikit Semaranya Karena Tadi kita ngomongin semi Habis itu ngomongin pelicin Jadi Gimana gitu Dasar itu memang pelicin Lanjut Begini Jika kita dituntut Dalam oli itu Oli itu Berlaku sebagai pelumasan Oli itu sebagai pendingin Oli itu pendingin Dia harus mampu menyerap Daya panas mesin Saat suhu titik tertinggi Terus dia sebagai pembersih Antioksidannya Mengurangi endapannya Terus dia sebagai anti karat Yang mencegah karat Yang di permukaan metal itu Nah Sekarang saya nanya nih Mumpung kita ngomongin Masalah anti karat Dan lain sebagainya Sedemikian Besarnya fungsi dari Oli itu Kalau secara logika saya Apa namanya Kenapa dia harus ada waktu penggantian ya Karena secara logika kan Oli itu Plek yaudah Dia harus ada dimana-mana Begini Jadi sedangkan dia memakai standar Api servis Nah jadi Bagaimana dia tingkat penguapannya Bagaimana dia tingkat pengendapannya Nah itulah Kenapa ada oli Sampai 100% sintetik Oke Seperti itu Seperti itu ya berarti ya Oke Jadi di Kalau misalnya oli itu Tidak diganti Misalnya udahlah Kayaknya yang penting kan Sudah ada oli di dalam mesin kan Benar Ngapain diganti Itu loh Kayak istri ngapain ganti istri kan Ada penjelasan untuk itu Begini Jika oli itu Berfungsi sebagai Pemahaman tadi itu Berfungsi sebagai pembersihan Dimana ada endapan Dimana ada pemuayan Berarti di oli itu jelas ada Ada pengendapan pada-pada titik tertentu Orang lama Dalam waktu pergantian lama Satu matis itu selalu ada Ada titik penguapannya Makanya dia dibatasi Tidak pernah ada oli itu sampai Long life itu seumur hidup Tidak diganti Tidak ada Siap-siap Berarti Tapi kita bisa Kalau di pengendara ini Kita bisa Ngetesnya seperti ini Kalau ditanyakan Mobil itu enak Dan irit masih tarikannya Kita sudah pastikan olinya benar itu Dari pengendara rasanya aja Sudah bedanya Terus tidak mudah panas Kendaraan itu Mesin kendaraannya Mesin kendaraannya gak Bukan panas Terus di saat tanyakan Kerja mesin yang berat itu Sebenarnya di stop and go Jalanan macet Dan tanyakan Itu betul-betul Oli itu berperan penting Di sana Berarti kalau ada sesuatu yang membuat pengumuni tidak nyaman Di kemacetan Kemudian di stop and go Dan ditanyakan itu Berarti ada something wrong dengan olinya Bisa Oke Itu penting itu Jadi teman-teman pengendara Harus tahu itu harus peka Gitu loh Kalau memang sudah merasa Ada sesuatu yang kurang enak gitu Kalau tanyakan kurang empuk Ya berarti Saya sarankan Periksalah oli Anda Bukan periksalah mata Anda Periksalah oli kendaraan Anda Salah satu maintenance kendaraan yang penting itu Adalah oli Oke Salah satunya ya Dan banyak juga sebenarnya maintenance-nya Itu kan faktor pendukung Dari kerja mesin itu Bagaimana mesin itu menjadi awet Bagaimana mesin itu menjadi irit Bagaimana mesin itu menjadi baternaga Itu tuntutan kita Menjadi irit itu Saya tertarik itu Berarti betul ya Kalau kondisi mesin Bagus Kemudian kinerja oli bagus Apa namanya Pembakaran bahan bakar itu Akan lebih hirit Betul Pak Wadi Sama seperti ini Jadi Gak usah bahasa terlalu teknik ya Begini aja Saya juga gak hati Andai kata kita Direk mobil nih Direk mobil Mobil itu kan sudah berat Ya karena ada beban Karena ada beban Mobil itu jadi berat Dia otomatis boros Mobil itu cepat panas Seperti itu juga di mesin Jika oli itu salah Tidak tepat lah ya Tidak tepat pemilihan Woli nya Di kru as atau poros Engkol itu kan berkutar tuh Jadi itu dia bisa ketahan Ataukah daya geseknya Lebih tinggi dia Umpamanya Sangat pergesekan Dia kan jadi seret ya Seret itulah yang mau bikin Mobil itu jadi mudah panas Boros Pengaruhnya kemana-mana Sama seperti kita Direk mobil Itu penerjemahan Yang sangat mudah Kita bisa pahami Sama mungkin dengan Tubuh manusia ya Pak Kalau kita juga Makanannya tidak sehat Kemudian Tidak ada pergerakan Apa-apa Mungkin kita akan jadi gendut Kemudian udah sakit Kira-kira seperti itu Oke Teman-teman Saya kira Secara Sekilas Tadi yang udah dijelasin tuh Mungkin teman-teman udah Udah paham ya Nanti Setelah ini Kita rehat dulu sebentar Habis itu kita mau tanya Tips-tips Yang ringan Yang salah satunya Seperti yang direct mobil tadi itu Supaya diterjemahkan Dengan bahasanya Ringan-ringan lah Dari Pak Made Gel-gel Untuk kita nih Orang-orang awam Bagaimana Tips memelihara kendaraan Kemudian Cek sana-cek sini Yang ringkas-ringkas Yang gampang-gampang Sehingga kendaraan kita bisa Berumur panjang Nanti lagi kita kembali Kita break dulu Tetap di Cakrawala Podcast Tempat kita ngobrolin apa aja Karena apa aja bisa kita obrolin Stay tune Oke sobat Kita masuk di sesi akhir nih Di podcast kita hari ini Masih di Cakrawala Podcast Apa saja kita bisa obrolin disini Karena memang apa aja enak Untuk diobrolin ya Oke Yang terakhir ini Sebagai sesi penutup Selaku Orang yang Berkecimpung Dengan oli setiap hari Saya minta rekomendasi ini Dari Pak Made Gel-gel Tentang produk topuan ini Silahkan Pak Made Begini Kalau saya sih Selama ini Menggunakan oli topuan ini Bagus dan Itu memang tugas saya Jadi seperti yang Jadi seperti yang Seperti yang tadi Bagaimana kita meracik Ramuan kita untuk disajikan Dengan baik Jadi pilihan saya Arahnya kesini Oke Dan satu Jangan membeli oli palsu Itu aja sebenarnya Makanya kalau di bengkel kami Ada kaleng yang Kepotong-potong itu Jangan target Karena itu Itu yang bisa saya lakukan Untuk menghindari Pemalsuan Oke Berarti setelah dipakai Kaleng ini dipotong? Saya dipotong Oke Hanya itu yang bisa saya lakukan Karena perlindungan konsumen Di sini Seperti apa Saya enggak tahu Dalam arti itu urusan Jadi apa yang bisa kita lakukan Di lapangan Dari hal-hal kecil aja Potong kalengnya Seperti itu Itu masuk akal itu Benar Karena kalau kalengnya Masih utuh seperti ini Ada kemungkinan Disalahgunakan Sekarang uang aja dipalsukan Kita sendiri Tapi benar Ada oli palsu itu Pak Made Dulu Dulu top one Kacaman juga Saya dulu Enggak pernah memakai top one Di era-era dulu itu Tapi kan isunya Ada pemalsuan dia Makanya sempat Seperti itu Oke Makanya beli Kalau saya begini Tipsnya untuk menghindari pemalsuan Yang saya lakukan Salah satunya Di lapangan Ya memotong itu Terus yang kedua Kita Membeli di supplier Yang betul-betul resmi Dan satu pintu Satu supplier Oke Begitu Ketika nanti banyak Ada supplier Saya sudah Makin ragu itu Oke Seperti itu Sip Bagus Kalau saya setuju tuh Potong kaleng itu Saya setuju Tetapi tentu Di podcast ini Kita juga banyak belajar Bahwa Sebagai produk Yang sudah direkomendasi Bukan saja oleh Pak Madegelgel Tapi oleh banyak Bengkel-bengkel mobil Top one juga harus punya Strategi khusus dong Untuk memproteksi produknya Yang sudah bagus ini Supaya tidak dipalsukan oleh orang lain Ya benar Itu bagian dari Marketingnya top one Dan saya pilih top one ini Dia berdasarkan Dari grid-gridnya Dia dari Dari yang termurah Sampai yang termahal Dia ada Jadi kita gak bingung Disesuaikan dengan kendaraan Dan disesuaikan dengan Budget Dan pemahaman kita Yang benar sebenarnya Di bengkel Apakah selalu Holy murah itu Adalah Holy jelek Enggak juga Belum tentu Jadi tergantung Tergantung Maintenance-nya kembali Pergantiannya kembali Mungkin diperpendek waktu Pergantiannya Ataukah Kilometernya diperpendek Nanti dari 10 ribu Bisa jadi 5 ribu Seperti itu bisa Berarti murah belum tentu Tidak bagus Tidak bagus Asal tidak palsu ya Asal tidak palsu Sip Kita udah bicara banyak nih Seputar Holy Sekarang sebagai closing statement Dari orang yang berpengalaman Pak Madi Gail-Gail Saya minta Kasih dong kita yang awam-awam ini Tips untuk Ya Memelihara kendaraan Secara ringan-ringan Sesuai kemampuan kita Karena kalau sudah Dalam kategori berat Tentu kita tinggal telpon ini orang Supaya bawa mobil kita kesana Silahkan Pak Madi Apa sih yang harus kita Pelihara setiap hari Yang ringan-ringan lah Dari mobil kita Tipsnya Begini Sebenarnya itu sudah dari dulu sih Diterapkan di Di offline Dalam arti Kalau Pak Yan punya Punya usaha nih Pak Yan merekrut Seorang sopir Tentu dikasih tip-tip sopirnya Pagi Harus cek air radiato Terus cek Columa oli Cek air wiper Cek wiper Rasakan remnya Seperti apa Seperti ini Di rem itu Menyangkut keselamatan kita Keselamatan kita Selamatan orang lain Berarti emang gak salah Setiap hari disuruh Sebelum jalan Cek dulu remnya Bener Jadi rem itu Komponen semua Kendaraan itu Semua sudah ada fiturnya Jika ada masalah Yang emergensi Atau yang darurat Dia sudah muncul disana Sudah ada di miner Sudah ada Sudah ada Cek volume air wasernya Cek volume minyak remnya Cek volume minyak kuklingnya Bagi yang non-metik Seperti itu aja Dan kita peka terhadap Rasa kendaraan Karena setiap hari kita Memakai kendaraan Kita tahu Perubahan di kendaraan itu Seperti apa Jika ada emergensi Mumpamanya di fitur Dashboard itu Sudah menyala Entah itu Fitur olinya Fitur Akinya Atau fitur Temperatur panasnya Tentu kalau Kehabisan bensin Ya pergi ke pom bensin Kalau itu Kalau itu Saya tahu tips itu Kalau muncul fitur itu Telepon bengkel terdekat Atau langganan bengkelnya Jadi secara mandiri Sebenarnya simpel aja Seperti itu Diutamakan kita peka Peka Nah ini penting nih teman-teman Bagi yang punya mobil Jangan bisa mengendarai doang Jadi kita harus Peka terhadap kondisi mobil kita Kita rasakan Kalau ada sesuatu Yang sudah kayaknya berbeda Berarti Ada yang harus diperbaiki Yaitu kira-kira ya Oke Tepuk tangan Kita sudah masuk di sesi terakhir Mantep Koporan hari ini Lumayan seru Dan banyak Hal positif yang kita dapat Terutama pengetahuan kita Yang awam-awam ini Tentang Polisi pelumas Tadi Pak Mady sudah cerita banyak hal Tentang Produk top 1 Saya ucapkan terima kasih Pak Mady Sudah berbagi dengan kita Sudah sharing-sharing Ilmu Perolian dan perbengkelannya Tadi Dan teman-teman Saya yakin Pasti Juga Sudah banyak yang Ini Yang Orang bengkel Orang bengkel Ada langganannya Nelfon pada saat Siap-siap Jadi Kita masih Podcast ini Di band Laris Dikencengin dulu Sesuai dengan Skenger Luar biasa Luar biasa Saya culik Waktunya sebentar Itu sudah Ditelepon sama Langganannya Luar biasa Pak Mady Sekali lagi Terima kasih Saya ucapkan Sudah hadir di Cakrawala Podcast Gak apa-apa Bang Mady Kita relax aja Dan terima kasih Sudah berbagi Apa namanya Pengalaman Sharing-sharing info Dan tips Seperti yang Sudah teman-teman Dengar tadi Sangat bermanfaat Buat kita Dan Apa namanya Tentunya bisa kita Aplikasi di Keseharian kita Terutama dengan Mobil kita Oke Terima kasih Sekali lagi Podcast hari ini Kita akhiri Cakrawala Podcast Akan hadir lagi Dengan Pembicara-pembicara Dan alas sumber Yang lain Yang tentunya Oke-oke banget Dan tentunya Pasti akan bermanfaat Buat kita Sampai ketemu di Cakrawala Podcast Berikutnya Tempat kita Ngobrolin apa aja Karena apa aja Kita kita obrolin Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax